Beberapa waktu lalu, Yosef dan Yoris berencana bertemu untuk memperbaiki hubungan mereka yang mulai renggang setelah insiden pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat. Namun, kini mereka akhirnya bertemu pada selasa 12 Oktober 2021 untuk melakukan print-out rekening koran atau rekening bank atas nama Amalia Mustikarato. Meski begitu, pertemuan antara keduanya tak berlangsung lama. Selain itu juga tak diketahui apakah ada percakapan antara keduanya atau tidak. Yosef dan Yoris harus melakukan print-out bersama lantaran mereka merupakan ahli waris bagi kedua korban. Dikutip dari Tribun Jabar.id Rabu 13 Oktober 2021, hal ini menjadi upaya polisi untuk melihat aliran dana dalam rekening korban. Diharapkan dari upaya ini polisi bisa menemukan petunjuk terkait kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Namun sayangnya, pengurusan rekening koran itu tak berjalan lancar. Lantaran Yosef tidak mengumpulkan persyaratan secara lengkap. Hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat, pada selasa 12 Oktober 2021. Sebelumnya dikabarkan hubungan antara ayah dan anak Yosef dan Yoris merenggang setelah kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Mereka sudah dijadwalkan untuk bertemu pada Senin 4 Oktober 2021 lalu. Namun pertemuan itu gagal dilakukan. Yoris saat itu sudah mempersiapkan segalanya. Namun sang ayah tak kunjung datang. Dia khusnul khabimah, diterima iman Islamnya, diampingkan segala dosaannya. Terima kasih kepada semua syarikat. Yang banyak mendoakan, seluruh Indonesia, mungkin dunia yang mendoakan kepada anak kita. Hanya satu kata, semoga apa yang diharapkan mungkin oleh mahkuma. Itu untuk cepat terungkap. Itu saja. Semoga kami tidak mendohuli bagaimanapun juga, kami hanya berharap. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi di Hot Topic. Kali ini terus saksikan Hot Topic untuk memperbarui informasi Anda. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!